Dari Boloni Mas Imam, untuk di akhir bulan romantun ini memang ada acara untuk dibagi-bagi sembako, khususnya kepada warga Kabupaten Kudus. Dan ini untuk sementara, pembagian sembako ini mengalir ke wilayah Kalimungu dan Gebok. Itu Mas, untuk sekitaran nanti untuk yang dibagi itu perkiraan antara 7 ribuan-an dari sembako. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Dari Boloni Mas Imam, untuk di akhir bulan romantun ini memang ada acara untuk dibagi-bagi sembako, khususnya kepada warga Kabupaten Kudus. Dan ini untuk sementara, pembagian sembako ini mengalir ke wilayah Kalimungu dan Gebok. Itu Mas, untuk sekitaran nanti untuk yang dibagi itu perkiraan antara 7 ribuan-an dari sembako. Sasarannya siapa aja Mas? Sasarannya nanti untuk masyarakat umum khususnya. Masyarakat umum nanti yang sangat benar-benar membutuhkan. Total ada berapa Mas? 7 ribu. Untuk paketnya siapa aja Mas? Paketnya ini ada beras, ada minyak, ada gula juga. Boloni Imam Baikuni ini harapannya kepada Mas Imam untuk maju sendiri gimana? Sangat berharap, sangat berharap untuk maju. Alasannya apa Mas untuk cukupungan kepada pak Imam itu? Alasannya ya nanti dari pak Imam sendiri kan. Kalau dari Boloni Mas Imam ini melihat sosok pak Imam itu kayak gimana? Dia kan seorang figur, figur yang bisa untuk kita contoh lah. Dari generasi muda yang benar-benar untuk bisa dari nol menjadi bisa lebih sukses gitu. Ini juga dalam bentuk sosialisasinya Mas Imam Baikuni atau mungkin? Pengenalannya emang Baikuni atau gimana Mas? Nah ini di samping untuk pengenalan sebenarnya acara seperti ini itu rutin Mas. Setiap tahunnya di bulan Ramadan itu setiap tahun pak Imam selalu mengadakan acara seperti ini. Jadi ini tersamping dari mungkin atau mencalongi diri atau tidak ini sebenarnya acara rutin setiap tahun. Tujuannya untuk apa pemberan ini mungkin untuk Allah? Yang pastinya untuk sotiato ya Pak? Sotiato ya Pak. Sotiato. 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 Dan ini momennya kan pas di saat Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dikatual berdimpin. Dikatual berdimpin. Dikatual berdimpin.